Ya, terkait dengan DBD, kami memiliki data korban meninggal dunia akibat wabah DBD yang sudah kami rangkum lewat berbagai sumber. Ya, data selama bulan Januari 2016 tercatat sekitar 90 orang meninggal dunia. Ya, dari Sumatera, data yang kami dapatkan, Lubuk Linggau, ini menetapkan status kejadian luar biasa karena jumlah korban ini, Z, meninggal sebanyak 3 orang ya. Dan selanjutnya wilayah Kampar, ini juga 3 orang, ada juga Pekanbaru dan Bengkulu. Dan kalau kita beralih ke Pulau Jawa, Aris, di wilayah Indramayu ini menjadi daerah terbanyak korban meninggal akibat DBD, yaitu sebanyak 21 orang diikuti dengan Jombang Jawa Timur dengan 8 orang korban jiwa. Ya, dan di pulau selanjutnya ini di Pulau Kalimantan, 11 daerah mengeluarkan data korban meninggal akibat DBD. Balikpapan dan Kota Baru, sejauh ini ada 3 korban meninggal yang terdata, sementara daerah lainnya terdata 1 orang yang meninggal dunia. Dan kita beralih ke Pulau Bali, kita lihat data selanjutnya di Buleleng, menempati korban jiwa tertinggi yaitu 4 orang meninggal dunia, diikuti Giyanyar dan Denpasar, terdapat 1 orang meninggal dunia. Ya, dan sementara di Pulau Sulawesi Gorontalo menetapkan KLB DBD dengan jumlah pasien meninggal dunia 1 orang, diikuti Pangkep Bulu Kumba. Yang sama-sama juga sudah menetapkan KLB memang mengenyat banyaknya korban DBD ya.